Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Banner Ramadan yang ketiga Tampilannya seperti ini Ada tiga desain Kita akan bagikan CDR dan juga PSD Stay tuned di channel ini Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman Seperti biasa Kita sudah siapkan dua folder saja Yaitu folder CDR dan juga folder PSD Untuk nanti kita dibagikan Nanti teman-teman yang akan kita bagikan adalah File .rar dan isinya di dalam ada dua file Ada lisensi dan juga ada file CDR Jika dibuka untuk file CDR Ini adalah tampilan file CDR Lalu untuk file PSD juga sama Ini file PSD dibagi menjadi tiga file Berbeda dengan CDR Kita hanya membuat satu file saja Kita masuk ke file CDR dulu Teman-teman jika dilihat Seperti yang teman-teman simak Di bagian yang desainnya itu Seluruhnya sama Dan insya Allah Tidak akan jauh berbeda Dari apa yang kita share Atau yang Anda lihat di dalam thumbnail Di sini teman-teman ada beberapa Opsi yang perlu saya sampaikan Yang pertama adalah dari bagian Dari ukurannya Yang ini adalah 1x3 Itu untuk spanduk Yang ini untuk baliho 1x2 Sedangkan ini untuk x banner 85x200 Bisa dilihat teman-teman Dari objeknya Mungkin untuk bagian yang lebih tinggi Artinya Lebarnya menjadi Lebih Menyempit Jadi ada gambar yang terpotong Pada bagian yang ini Kalau nanti Ada objek-objek Seperti ini Ini keluar Nanti teman-teman bisa dihapus saja Ini mungkin oleh Creatornya tidak dihapus Kita hapus saja Seperti itu Jadi ini Lebih ada bagian yang terbuang Bisa dilihat Kalau di bagian yang vertikal Itu Sepertinya Tidak ada yang terbuang Tetapi Ada posisi yang berubah Asalnya Ramadhan semangat Menjadi Semangat Ramadhan Seperti itu Tidak apa-apa Nanti teman-teman Bisa disesuaikan Jika ingin Sama Oke itu Untuk Dimensinya Atau untuk ukurannya Ini Seluruhnya All Factor Teman-teman Kecuali gambar yang Masjid ini Kita ambil dari Unplash.com Nanti akan kita Sertakan Di bagian Lisensi Ini ada Link downloadnya Teman-teman Ini ada beberapa Masjid yang bisa digunakan Teman-teman Kita sertakan Untuk linknya Oke kita kembali Ini dibuat Dari awal Mulai dari Kampas pertama Bisa dilihat Teman-teman Ini untuk Gradien Ya maaf Nah ini Oh maaf ya Jadi Pada Bagian Bintangnya Disini Tidak dibuat Dengan Factor Ya Karena Di bagian Ini Admin Kesulitan Untuk Membuat Bintang Seperti itu Maka kita Dibuatnya Menggunakan Raster saja Tapi dengan Resolusi Yang tinggi Tadi Mohon maaf Saya Ralat Jadi Untuk Gambar Bintangnya Dibuat Dari Raster Atau Bitmap Tapi ini Tidak masalah Karena bentuknya Kecil-kecil Selain dari itu Insya Allah Semuanya Factor Ada tulisan Nanti kalau Mau diganti Tinggal Di Ungroup All saja Lalu teman-teman Coba klik Dua kali Pada Bagian Marhabannya Ini Tulisannya Tidak Dalam Bentuk Image Tetapi Sudah dalam Bentuk Factor Hanya dalam Bentuk Jadi Teman-teman Harus Mengganti Atau Membuatnya Ulang Seperti itu Memang Pada bagian Yang Banner Ini Admin Atau Kreator Kesulitannya Dalam Membuatnya Karena ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Di Convert Kedalam Bentuk CDR Seperti itu Yang ini Juga Sama Ini Sudah Tinggal Di Convert Aja Teman-teman Oke Kita Coba Ya Dibuatkan Klik Kanan Aja Pada Bagian Drop Shadow Teman-teman Kalau Dilihat Disini Ada Cahaya Jadi Kita Break Drop Shadow Apart Setelah Setelah Itu Kita Jauhkan Dulu Ini Untuk Drop Shadow Teman-teman Untuk Tulisan Marhaban Ramadhan Ini Tinggal Di Ungroup All Dulu Oke Dan Selanjutnya Teman-teman Untuk Tulisan Ini Sudah Tidak Dalam Bentuk Pond Lagi Tapi Dalam Bentuk Seperti Itu Untuk Jenis Pond Ada Namanya Briston Ini Dari Google Pond Kita Coba Di Ungroup All Pada Bagian Yang Lain Ini Juga Sama Jadi Nanti Teman-teman Harus Dibuat Ulang Kalau Ini Bah Serif Kalau Tidak Salah Biasanya Saya Menggunakan Bah Serif Atau Oswal Untuk Tulisan Ya Ramadhan Adalah Briston Kita Coba Disini Sama Atau Tidak Ya Ramadhan Oke Nah Ini Nah Itu Untuk Tulisannya Teman-teman Ini Fontnya Di Google Font Nanti Bisa Di Download Aja Selanjutnya Pada Bagian Ramadhan Semangat Juga Sama Seperti Tulisannya Ramadhan Ini Bukan Font Atau Bukan Tulisan Nanti Bisa Dibuat Ulang Dan Terus Untuk Bagian Yang X Banner Ini Ukurannya 85 x 200 Nanti Teman-teman Kalau mau Dicetak Ditanyakan Dulu Yang Sesuai Dengan Tiangnya Barangkali Ada X Banner Ataupun Ada Roll Banner Itu Sama Dan Semuanya Ini Juga Dibuat Di Dalam Aset Gamar Yang Bermula Dari Ukulan 1 Berbanding 2 Dan 1 Berbanding 3 Jadi Insyaallah Kalau Disini Factor Disini Juga Tentu Adalah Factor Seperti Itu Untuk Di Corel Draw Kalau Di Photoshop Teman-teman Bisa Kita Lihat Ini Seluruhnya Bitmap Hanya Tulisannya Tidak Dibuat Dari Pond Untuk Sebagian Bisa Dilihat Pada Bagian Ungroup Disini Karena Ada Beberapa Kesulitan Untuk Membuat Seluruhnya Menjadi Pond Kita Coba Grup Layar Dulu Di Antaranya Adalah Salah Satunya Membuat Ini Yang Ramadhan Tulisan Ramadhan Semangat Kita Tidak Dibuat Menjadi Pond Oke Nah Ini Teman-teman Kita Lihat Di bagian Grup Ini Sudah Tergroup Seperti Itu Kalau Dilihat Bentuknya Adalah Image Teman-teman Bukan Bentuk Dari Tulisan Karena Kita Harus Menggambungkan Antara Menara Masjid Itu Yang Saling Bertini Dengan Tulisan Seperti SE Itu Di Bawah Dan M Itu Di Atas Maka Kita Coba Dipisah Seperti Itu Sebagian Di bagian PSD Ini Kita Menggunakan Font Selamat Menunaikan Terus Yang Tulisan Website Juga Masih Tulisan Font Ada Yang Tulisan Ramadannya Teman-teman Ini Tulisan Ramadannya Sudah Tidak Menjadi Keb Tetapi Menjadi Font Jadi Teman-teman Bisa Diganti Ini Misalkan Menggunakan Banger Seperti Itu Ini Juga Sama Tinggal Diklik Aja Dua Kali Bisa Menggunakan Font Yang Tadi Disamakan Aja Jadi Depan Belakangnya Font Harus Sama Dan Untuk Bagian Shedownya Teman-teman Itu Tidak Include Atau Tidak Menjadi Satu Kesatuan Kita Sudah Dipisah Maka Di Belakangnya Nanti Harus Ditambahkan Lagi Drop Shedown Dengan Style Putih Dan Settingannya Overlay Seperti Itu Untuk Tulisan Sisanya Hampir Sama Dengan Corel Draw Kalau Mau Merubah Tulisannya Warnanya Maksud Saya Kita Tinggal Masuk Pada Hue Saturation Image Adjustment Tinggal Ditambahkan Misalkan Mau Lebih Pekat Seperti Itu Atau Teman-teman Ingin Mengganti Warnanya Ini Simpannya Paling Atas Untuk Saturasinya Kita Drag Ini Bisa Disesuaikan Ingin Menjadi Ungu Misalkan Atau Ingin Menjadi Warna Yang Lain Ini Untuk Perubahan Warnanya Sedangkan Ini Untuk Kepekatan Warnanya Seperti Itu Kalau Tidak Mau Tulisannya Terubah Untuk Style Berarti Ini Harus Digeser Ke Bagian Bawah Teman-teman Digeser Saja Terus Iya Setelah Digeser Teman-teman Nah Jangan Sampai User Terjebak Di Antara Grup Grup Disini Nah Seperti Itu Jadi Yang Hanya Bagian Bawah Saja Ini Masih Ada Tulisan Ramadannya Kita Lihat Kembali Nah Ini Saturasinya Kita Tinggal Drag Aja Terus Harus Ada Di Bawah Tulisan Nah Seperti Itu Nah Ini Tinggal Kita Geser Nah Ini Tanpa Mengubah Warna Pada Tulisannya Jadi Kita Fokus Pada Bagian Background Seperti Itu Ini Untuk Ketajamannya Sedangkan Ini Untuk Perubahan Warnanya Oke Itu Teman Teman Silahkan Bisa Dilakukan Untuk Ukuran Yang Lain Sama Saja Karena Kita Di Export Di Dalam Satu Kesatuan Objek Di Adobe Illustrator Oke Itu Dulu Teman Teman Untuk Pembahasan Dan Review Kali Ini Silahkan Link Download Ada Di Deskripsi Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Dan Doakan Juga Admin Mohon Maaf Tidak Mencontohkannya Mulai Dari Awal Karena Kita Terkendala Untuk Pekerjaan Open Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesia Channel